Palembang itu pernah pada suatu masa beberapa abad yang lalu menjadi pusat sastra, pusat kebudayaan Islam yang luar biasa, pusat orang banyak dari seluruh Nusantara itu belajar bahkan dari luar negeri. Nah sayang sekali kalau ini hilang begitu saja. Selamatkan cerita Palembang. Perlu Mangcebice ketahui bahwa Palembang punya sejarah luar biasa, menjadi pusat peradaban Nusantara terutama mengenai Islam. Tapi yang disayangkan kebesaran Palembang ini seolah dikaburkan, walaupun punya bukti premier yaitu naskah kuno. Yang makin sedih lagi bahkan aduung Palembang dewe malah mengkredilkan kebesaran Palembang. Tapi tidak apa pola, insya Allah Mangdayat akan selalu support sejarawan untuk terus mengungkap sejarah Palembang. Yang support Mangdayat dan sejarah Palembang, mohon doa nyo bae dan juga subscribe nyo ya Mangcebice. Dan kali ini kita akan mengulas mengenai naskah kuno Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Mangdayat di channel nyo Wong Palembang. Mohon doku Mangdayat untuk terus mengangkat dakwah, sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya. Terima kasih. Apa kabar Mangcebice? Salam sedulur dari Mangdayat. Sejauh perjalanan Mangdayat meminta petunjuk dengan sejarawan Palembang, banyak nian hal luar biasa yang selama ini tidak kita bayangkan, ternyata Palembang ini luar biasa. Cerita ini umumnya bersumber dari manuskrip dan naskah kuno. Padahal baru sedikit manuskrip atau naskah kuno yang dikaji, tapi labanya terkuak kebesaran Palembang ini. Apalagi kalau makin banyak ditemukan naskah kuno ini. Setelah runtuhnya ke Sultanan Palembang, naskah kuno ini tersebar di masyarakat, bahkan sampai keluar negeri. Inilah yang terus kita cari, bahkan terkadang naskah kuno ini ada di keluarga kita, tapi kita tidak paham, kalau itu adalah naskah kuno. Karena itu, tolong diperhatikan ya Mang Cek Bicek, kemudian cek di rumah kamu barang yang Cek ini aduh, tak? Ya, gini Mangdayat, jadi sebenarnya ada undang-undangnya ya. Jadi Indonesia itu punya undang-undang nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan. Oh, berarti baru? Ya, baru, 2007. Nah, di situ dijelaskan tuh, ada pasal 4 ayat 1, naskah kuno adalah, nah, jadi semua peninggalan tertulis yang belum dicetak. Jadi yang tulisan tangan. Nah, usianya tuh sekurang-kurangnya 50 tahun. Jadi kalau lebih dari 50 tahun itu termasuk juga naskah kuno. Dan itu berisi tentang sejarah, kebudayaannya, semua peninggalan masa lalu dari leluhur kita, nenek moyang kita. Nah, Mangcebice, aduh gak kiro-kiro digerobok barang Cek itu? Menado, begancang lah disingkir ke Cek, ya? Barang tuh bukan sebarang-barang. Lalu pengobanan besar leluhur kita buat barang itu. Ada ulama misalnya menulis karangan tertentu supaya diingat oleh banyak orang. Karena kan dulu bahannya saja kan terbatas, mahal juga. Orang yang bisa menulis dan membaca juga kan sedikit. Oh iya. Jadi orang menulis itu pasti ingin menyampaikan pesan, ya? Baik pemikiran ataupun catatan misalnya tentang kehidupan sehari-hari, ya? Tentang obat-obatan pada masa itu yang digunakan. Kalau orang sakit pakai apa? Ini tumbuhannya ini, gitu ya? Banyak sekali diperlemang. Nah, itu. Nah, juga misalnya sejarah, gitu ya. Misalnya ada kebiasaan pada masa lalu itu kebiasaan sehari-hari orang Kalembang kalau ya melahirkan itu seperti apa kebiasaannya. Itu dicatat semua itu pada pada masa lalu. Nah, itu dalam bentuk naskah kuno, gitu. Yang baca aja jarang, yang apalagi yang nulis. Artinya yang nulis itu benar-benar yang punya pengetahuan luar biasa pada masa itu. Iya, betul. Dan, ya, dari segi keilmuan bisa jadi memang bukan ilmu ecek-ecek, ya? Bukan kaleng-kaleng, ya? Nah, iyalah. Ya, pasti sesuatu yang penting, lah. Yang bukan ecek-ecek. Apa lagi? Bahannya susah, mahal, gitu. Pasti ini sesuatu yang penting. Ngapain, gitu? Asal nulis, gitu? Padahal bahannya mahal. Yang nulis juga orang tertentu saja. Pasti dia berpikir, saya ingin dikenal. Pikiran saya ingin dibaca oleh banyak orang. Karena itu, ya, ini jadi pustaka, ya? Pustaka itu sesuatu untuk dibaca. Bukan jadi pustaka, T-nya hilang. Kalau memang di rumah ada naskah kuno, segera selamatkan, ya, Cek. Kita kaji, dan jangan-jangan ada informasi penting di naskah itu. Nah, Cek Bicek, dari topik awal tadi, selamatkan cerita-cerita Palembang. Artinya, kalau, Cek Bicek, masih menyimpan naskah-naskah kuno, kami pun sebenarnya bersedia nih, ini Kang Mumu ini sebenarnya Ketua Pernaskahan. Tempat kami belajar bagaimana menyimpan naskah, dan ibarat itu mengkaji naskah. Nah, tapi beliau ini di Jakarta. Tapi kita bisa kontak, beliau sering ke Palembang. Ada Mang Dayat. Nah, artinya, untuk di sini, itu ada Kak Kemas Manji. Nanti juga ada Bu Dokter Nyimas Umi. Jadi, seandainya nanti ada kesulitan, Nah, Cek Bicek, misalnya menyimpan naskah-naskah kuno, kita mohon untuk, kalau memang kesulitan, penyimpanan atau seperti apa, dan juga pengen dikaji, itu bisa kontak Mang Dayat. Atau ingin tahu isinya apa? Iya. Kontak Mang Dayat. Bisa kan, lewat IG. Di sini nih. Nah, di sini. Ya, bisa ada Emang Dayat. Nanti kita bisa cek, kita bisa kaji, itu sebenarnya naskah apa. Siapa tahu, naskah itu sebenarnya naskah sejarah Palembang, yang belum terungkap. Iya. Itu yang penting. Iya. Jadi, memang sejarah Palembang ini kececeran. Iya. Keleceran di mana-mana, karena menyebar, belum ada kajian-kajian ini tadi. ada istilah, ini kan sambung dengan Quran Buru. Kalau Quran Buru ini, di langkah Ibu Duso, dibaca, tidak paca. Tidak paca, tidak bisa maksudnya. iya, iya. Kenapa dia tidak paca itu? Karena dia males belajar itu sebenarnya. Kalau dia belajar di huruf Arab Melayu tadi kan, bisa sebenarnya belajar. Nah, karena dapaca tadi, ya sudah lah, simpen bedi pucuk loh, Teng. Iya. Aman. Padahal, itu jadi juga, jadi rusak juga. Iya. Iya. Jadi itu masalahnya. Nah, karena tadi, ketidaktahuan tadi, banyaklah cerita tadi, cerita-cerita kita yang hilang, Bang Dayat. Iya. Jadi, cerita tentang Palembang itu banyak hilang, sekarang ini ya karena tadi, kita tidak menggalip, kearifan kita yang masa lalu, yang ditinggalkan oleh naik moyang kita sebenarnya. Untuk penanganan awal, sebelum diselamatkan oleh para ahli, bisa melakukan hal ini. Nah, perawatan itu sebenarnya, ada dua ya. Satu itu yang disebut dengan preventif. Jadi, sebelum rusak ini, kan bisa. Ya, itu murah. Nah, ada yang, kalau sudah rusak, nah, itu yang mahal, gitu. Ada yang disebut dengan, ya istilah teknis lah ini ya, konservasi pasif ya, artinya dilakukan sebelum rusak, kita menjaga, ya menyimpan dengan, nanti ya, cara-cara tertentu. Nah, ada yang sudah rusak, itu aktif, atau memerlukan alat yang mahal, dan sebagainya. Nah, kita sebenarnya bisa, kalau misalnya nih, ada teman-teman, ya keluarga, pemilik naskah, kita bisa nih, bicarakan, ini bisa ya, sederhana sekali. Karena tadi ya, ini kan penting, begitu ini hilang, rusak, udah itu, habis cerita kita, dari masa lalu peninggal itu, habis, kita nggak tahu apa-apa. Apalagi yang ditulis itu, hurufnya bukan huruf latin. Nah, itu dia. Misalnya, kalau Pak Lemang banyak Melayu, Arab Melayu, ya Arab Melayu, atau Jawi, itu namanya. Jadi, kalau yang awam, apa lah tulisan ini? Dikira doa-doa. Kalau dibaca itu, bahasa Plemang. Iya, itu dia. Iya, iya, betul. Disangkanya ini, wah ini, Al-Quran nih, takut dilangkahi. Nah, itu kan. Padahal ternyata, oh ini, cerita, cerita tentang ini. Obatan anti-imun, anti-Covid malah. Iya, betul. Betul. Sekarang dicari banyak orang, kan. Kalau misalnya punya naskah, disimpan, jangan di dekat seperti ini, ini naruh naskah, ini ada minuman, ada makanan, itu kan datang serangga, atau datang binatang, akan merusak. Yang kedua, misalnya jangan disimpan di tempat yang terlalu terbuka, kena sinar matahari. Nah, itu akan cepat rusak. Terlalu lembab juga enggak boleh. Nah, terlalu lembab juga enggak boleh. Nah, tadi saya cerita juga ya, salah satu cara tradisional yang murah meriah, supaya tidak didatangi serangga, misalnya. Ini, simpan naskah, kemudian kita tabur nih, cengkeh yang kering, bisa dikasih, apa, ditempatkan gitu ya, pakai bungkus, atau bisa juga ditebal, di samping kiri kanannya, itu serangga itu enggak akan datang, enggak akan mau merusak naskah. Cengkeh, cengkeh kering gitu ya, dikeringkan, itu kan gampang. Iya, iya, iya. Di pasar juga mungkin mudah ya, yang kedua nih, kan kita ini, kelembabannya tinggi, di kita ya, di Indonesia, di negara tropis gitu. Nah, supaya, stabil, itu gampang, cari kapur sirih itu. Oh, untuk menang, kalau di paling. Nah, untuk menang. Nah, itu cari misalnya mangkok kecil gitu, taruh di itu, kasih air, taruh aja. kasih air dikit? Nah, kasih air dikit. Tapi artinya itu dikontrol kering, ditambah lagi? Iya, betul, atau misalnya udah kering, nanti kan akan habis tuh airnya, nah, nanti ditambah lagi. Biasanya sebulan sekali lah, jadi nggak harus tiap hari juga. Itu murah kan? Bener-bener-bener-bener. Nah, Bang C-B-C, mohon supportnya ya, tim pencari sejarah ini, seandainya punya naskah, jangan sungka-sungkan untuk kontak kami, atau kontak Mang Dayat. intinya begini, eee, naskah itu kan kereceran tadi, kalau kita biar kebaik, itu tanpa hilang. kita lak kebaik aja, umpul lembang, kita mancur. Lebih baik kalau kita nggak bisa merawatnya, ada pacak raya, merawatnya selaka, tiba kan, kita ada, ada, ada tempat-tempatnya, bisa kita, pacak kita juga di museum, misalnya, atau juga nanti dipundang, Manasa Palembang, sekomisariat Palembang, atau Sumsel gitu kan, sekarang kemungkinan, umi dan kawan-kawan, misalnya itu bisa di-code. Ya. Nah, ada banyak cara, kalau tidak ikhlas dihibah, kita kaji aja, dikaji isinya apa, tetap milik dari, milik yang punya, milik yang punya, ada juga yang modern mengdaya, di digitalisasi. Nah, betul. Di foto, di foto digitalisasi. Nanti disimpan dalam bentuk digital, jadi naskahnya tetap ya, punya yang punya, ya itu milik masing-masing, tetapi kita selamatkan. Kita ajarin cara nyimpennya. Iya, cara nyimpen, mungkin juga nanti kalau mau belajar, cara motret yang baik, nah, nanti kan digitalnya dapat juga, ilmunya dapat, naskahnya tetap milik masyarakat, gitu milik masing-masing. Kalau nanti nasib jahat, nasib jelek, itu lanjut, ada digitalnya. Iya. Iya, betul. Palembang itu pernah, pada suatu masa, beberapa abad yang lalu, itu menjadi pusat sastra, pusat kebudayaan, Islam yang luar biasa, pusat orang banyak dari seluruh Nusantara, itu belajar, bahkan dari luar negeri. Nah, sayang sekali, kalau ini hilang begitu saja. Betul. Jangan-jangan, imutnya bang ada. Jadi, Macie Bice, itulah dari, ada lagi teman? Jadi, cukup itu mungkin. Jadi, Macie Bice, sebenarnya, naskah-naskah, atau cerita pelembang ini, mungkin tidak sampai 1% lagi yang ada. Karena itu, jadilah salah satu pahlawan, dan juga, amal jariah, dari Macie Bice, yang masih nyimpen naskah kuno, untuk segera, untuk diselamatkan. Minimal, bisa kota kita, untuk kita kaji, kita digitalisasikan. Nah, seperti itu, Macie Bice. Mudah-mudahan, video ini, bisa nambah kasana pengetahuan kita, dalam pengetahuan tentang, sejarah budaya kota Palembang, dan Sumatera Selatan, pada umumnya. Kalau ada salah-salah kata, baik dari narasi, ataupun video, kami memohon maaf, kepada Allah, kami memohon ampun. Wassalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.